Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Pada kesempatan ini Saya akan membahas terkait Korelasi sperman Dengan menggunakan SPSS Sebelumnya Saya telah membahas terkait Korelasi person Korelasi sperman ini Dikemukakan pertama kali oleh Seorang terkemuka dari Inggris yang bernama Charles Sperman pada tahun 1904 Jika teman-teman suka dengan video Pembelajaran sampai segini silahkan klik like Share subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan Dengan video dan informasi Pembelajaran menaik lainnya Semoga Video ini dapat memberikan manfaat Untuk semuanya Terima kasih Korelasi sperman digunakan untuk mengukur Keratan hubungan antara dua variable Yang mana datanya Berskala ordinal Korelasi sperman ini Merupakan salah satu uji bivariat Asosiatif dan parametrik Yang mana menguji dua kelompok variable Yang berasal dari subjek berbeda Dan tidak harus menggunakan uji asumsi Seperti data harus terdistribusi normal Atau tidak Jadi Untuk korelasi di person Data harus terdistribusi secara normal Namun ketika data tidak terdistribusi secara normal Maka bisa menggunakan korelasi sperman Ini adalah Formula atau rumus dari korelasi sperman Dimana Rx itu adalah Koefisien korelasi sperman Dan D ini adalah Antara Perbedaan Peringkat Kemudian N ini adalah jumlah Observasi Ini adalah koefisien korelasi dari Sperman Kemudian studi kasus yang akan kita Gunakan adalah Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan Antara Tingkat pendidikan dengan Pendapatan seseorang Pada perusahaan ABC Oke kita langsung saja Ke data sheetnya Dimana Saya memiliki sebuah Data sheet Kita akan copy Kemudian pindahkan ke SPSS nya Copy terlebih dahulu Kemudian Open SPSS nya Pada data view Klik kanan Kemudian paste with Parable name Rapikan terlebih dahulu Kemudian pada Parable view Klik Tipe data untuk Parable gender Education and income Itu adalah String Karena yang diperlukan itu adalah Data numerik Maka Kita perlu untuk Mentransformasi data tersebut Klik lagi Seed data view Kemudian Klik menu transform Klik record Into different variable Disini Pada education Masukkan ke input variable Pada output variable Kita tuliskan Kategori Educ Ini hanya penamaan Data aja Seperti itu Disini kita tuliskan Education Level Change Kemudian klik All and new volume Pada volume Tuliskan Diploma New volume 1 Add S1 2 Add S2 3 Add S3 4 Add Kemudian klik Continue Oke Maka Terdapat data Atau variable baru Disini ada yang missing Karena Data origin Atau data asal Itu Hanya DI Untuk diploma Oleh sebab itu Kita Perlu mengubahnya lagi Klik menu transform Kemudian klik record Enter different variable Disini Klik Kemudian All and new volume Diploma Disini kita tuliskan Pada All volume Itu hanya DI Oke Kemudian kita Klik Change Continue Oke Jadi Data awal itu Harus sesuai Seperti itu Kemudian untuk Income Klik lagi menu transform Kemudian record Into different variable Kita reset terlebih dahulu Income Masukkan ke input variable Dan output variable Tuliskan kategori Income Disini kita tuliskan Income Satu Change Kemudian kita klik All and new volume Nah untuk Income Kita copy aja ya Lihat nilai yang Terendah Untuk diploma itu 2.500.000 Hingga 2.900.000 Copy Untuk menu volume nya Kita tuliskan Satu Add Kemudian Nilai terendah yang kedua Kita copy 3.500.000 Rupiah Hingga 3.900.000 Rupiah Untuk menu volume nya Kita tuliskan 2 Add Kemudian Yang ketiga 4.000.000 Rupiah Hingga 4.400.000 Rupiah Copy Volume nya Kita Paste Kemudian New volume nya Kita tuliskan 3 Add Kita copy lagi Data yang terakhir Yaitu Di atas 5.000.000 Rupiah Kita copy Kemudian Kita pindahkan Ke Ticket Inter Different Untuk All volume Paste Di sini New volume nya Kita tuliskan 4 Kemudian Add lagi Continue Oke Nah Maka Terdapat 2 Variable Baru Dimana Ada Kategori Eduk Dan Kategori Income Pada Variable View Karena Koreasi Spalman Ini Untuk Data yang Bersifat Atau Berskala Ordinal Maka Kita ubah Di sini Ordinal Ordinal Oke Kembali lagi Ke data view Klik menu Analyze Kemudian Correlate Bivariate Nah Di sini Education Level Dan Income Satu Kita input Ke Variable Jika Ini Tipe Datanya String Maka Dia Biasanya Tidak Timbul Di sini Maka Makanya Daripada Itu Kita Perlu Mentransformasinya Dulu Seperti Itu Oke Yang kita Gunakan Adalah Sperman Version Kita Tidak Gunakan Karena Ini Adalah Korrelasi Sperman Kemudian Kita klik Oke Nah Ini adalah Hasil Atau Output Dari Korrelasi Sperman Dimana Korrelasi Sperman Ini Adalah Metode Statistic Non Parametric Jadi Tidak Sama Dengan Korrelasi Person Yang Mengharuskan Asumsi Tertentu Seperti Itu Nah Di Sini Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dan Income Itu Sebesar 0,883 Atau Jika Dipersentasikan Sebesar 88,3 Persen Kita Lihat Disini Untuk 0,883 Berada Di Sangat Kuat Kemudian Untuk Kriteria Keputusan H0 Itu Tidak Terdapat Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Pendapatan Dan HA Terdapat Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Pendapatan Dengan Kriteria Jika Probability Levelnya Itu Kurang Daripada 0,05 Maka H0 Ditolak Jika Lebih Besar Daripada 0,05 Maka H0 Diterima Jadi Karena Level Signifikannya Dari Output Korelasi Sperman Itu Adalah Di Bawah 0,05 Maka H0 Ditolak Berarti Terdapat Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Pendapatan Seseorang Pada Perusahaan ABC Demikian Terkait Uji Korelasi Sperman Jika Ada Yang Ditanyakan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima